Oke selamat siang teman-teman semuanya Kita ketemu lagi di Cryptopedia dan kali ini video kedua untuk hari ini Kamis 4 Mei 2023 kita akan update Shiba Inu Atau token Mijin Shiba untuk awal bulan Mei ini Dan seperti biasa kita langsung ke TKP Menuju TKP ke CoinMarketCap Jadi posisi sekarang guys rankingnya 15 Harganya 0,14 ini turun ya Kemarin itu kan 0,15 jadi kalau dalam USD itu 0 nya nambah 1 jadi 5 kalau gak salah Tolong teman-teman yang settingannya USD mungkin bisa dicek 0 nya Kayaknya 0 nya nambah 1 sih kayak gitu Kemudian grafiknya seperti ini sebulan terakhir ini Jadi posisi yang sekarang itu adalah posisi yang terendah untuk tahun 2023 ini guys Jadi Shiba Inu kemudian Rich Quark dan Bryce itu setali 3 uang sama-sama paling nyungsep atau posisi terendah dalam tahun 2023 di awal tahun ini Dan seperti yang teman-teman lihat sekarang juga makin nyungsep aja nih Kemarin ada sedikit pergerakan Karena burning tapi ternyata juga terus balik lagi nyungsep ke bawah karena sentimen negatifnya terlalu kuat ya Jadi kalau kita lihat di interval yang satu mingguan Ini mulai turun itu kan per 19 April kemarin itu Karena ada Voyager yang gak jadi DBL sama Binance Sementara disitu ada Siba senilai 3 triliun atau berapa gitu Akhirnya bikin khawatir orang Dan akhirnya ada Paus yang mindahin gede Diikuti lagi oleh First Republic Bank Yang mau collapse dan juga disertai Dengan inflasi Inggris yang naik ke angka 9 atau 10% Jadi makin parah Tiga kali drop Satu, dua, tiga Dan setelah itu terus turun Dan sempat aja kenaikan lagi Tapi kemudian di awal Mei Ini turun lagi Karena tiada kejelasan soal launching si Barium Karena berita awalnya itu Rencananya mau di launching before Mei Gak tau di tanggal berapa Tapi yang jelas before Mei Tapi ternyata setelah 1 Mei dan sekarang 4 Mei itu belum juga di launching Sehingga market menjadi bingung Menjadi ya galau gitu lah Dan memutuskan untuk cabut atau pergi Dan berimbas ke harga dan juga ke grafiknya yang seperti ini Seperti itu guys Seperti itu penjelasan untuk grafiknya Dan kemudian kita akan lihat Beberapa info lain Ini saya bilang tadi The lead Shiba developer has stated that Shibarium will be here before Mei Ini tanggal 1 padahal dia postingnya Sementara dia bilangnya before Mei lah Ini aja postingnya tanggal 1 guys Sekarang udah tanggal 4 lagi And next Ini kemarin ada burning 2,2 miliar Shiba was burned yesterday Imagine the magnitude of burns after the full release of Shibarium Oke Jadi tanggal berapa ini Postingnya tanggal 4 Berarti burningnya tanggal 3 ya Kita akan ngecek Tanggal 3 itu yang ini guys Berarti sempat ada kenaikan sedikit Tapi setelah itu ya pada take profit Terus nyungsep lagi Kayak gitu Dan ini dari Lucy Poppy nya Shiba It was launched March 11 And as early as May 2023 The layer to Shibarium network is in the first phase of its testnet Jadi masih testnet The developers are currently focusing on the bridge between Ethereum network and Shibarium Which will allow for the smooth migration of existing Shiba ecosystem tokens to the new network Jadi announcement terakhir resminya Tanggal 4 Mei Ini jadi masih di testnet Belum di mainnet Apalagi di launching Seperti itu guys Jadi sepertinya Para Shiba Army dan para Shiba Holder masih harus bersabar lagi Untuk menunggu Dan yang terakhir Ignore the food and hold the patience After the launch of Shibarium Shiba becoming the token of a utility and burning capabilities Jadi tujuannya layer 2 network ini untuk menghapus 4 sampai 5 Nol yang ada di Shiba Jadi harapannya harganya bisa jadi 100 ribu atau mungkin 10 ribu I don't know Tapi yang jelas nolnya pada hilang Kayak gitu lah Dan ini adalah yang terakhir guys Tadi saya terakhir nih Ini terakhir lagi Semenjak si Kusama ini posting Shibarium is coming soon Dan sampai sekarang masih coming soon guys 600 hari kemudian masih coming soon Belum nongol-nongol juga Ya mungkin kalau kita positive thinking ya Karena memang kondisi ekonominya baru tidak memungkinkan ya Karena saya bilang tadi Karena bank-bank lokal di Amerika Posisinya sekarang pada bangkrut dan minta dibail out Jadi sentimen negatifnya itu terlalu kuat Sehingga kalau di launching sekarang kok kayaknya Bakalan gak ngefek ke apa-apa Dan gak bakalan nyungsep Atau kurang lebih impaknya kurang maksimal Seperti itu Jadi mungkin kalau kita berpikir bijaksana Ya kita nunggu timing yang tepat Situasinya pas bullish Di launching sekalian Nah langsung skyrocket to the Mars Atau to the Venus Atau ke Pluto lah Boleh lah gitu lah Jadi harganya bisa langsung 10 ribu Amin Moga-moga teman-teman yang nyerok di bawah Yang nolnya masih 8 atau 9 Langsung bisa beli rumah Seharga 10 miliar sana di Pondok Indah Atau gimana Oke Dan seperti itu guys Update untuk Siba kali ini Kita sepertinya harus masih bersabar lagi Seperti yang sudah-sudah Walaupun sudah 595 hari bersabar Kita harus nambahin lagi nih guys Kayaknya Jadi 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya Sampai Sibarium di launching Indian nanti Oke Dan saya kira cuma itu update untuk Siba Inu kali ini Terima kasih banyak sudah menyaksikan Jangan lupa subscribe, layar, dan share This is not financial advice Do your research Karena saya kira itu adalah set yang sangat volatile Dan sangat berbahaya Segala risiko dan konsekuensi Sepenuhnya menjadi tanggung jawab teman-teman semuanya Oke Dan kita akan ambil lagi Siba Inu Semoga Langsung mendadak Nanti Sibarium di launching Mudah-mudahan Jadi bisa langsung naik Gitu lah Gitu yang kita inginkan bersama Oke Dan saya kiri video ini sampai di sini Kita akan update Coin Machine yang berikutnya Logi CEO Atau ID.go Atau apa Kita lihat dulu Dan Thank you very much And bye for now Thank you